Halo teman-teman balik lagi bersama gue di channel Revenge Eleven Oke guys jadi pada video kali ini kita bahas tentang MVP guys ya kita bakal bahas MVP by the way biasa kalau gue MVP-an teman-teman kalau gue MVP-an nyebar tim gue bakal nyebar guys ada dimana 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 gitu ya enggak enggak nyatu teman-teman Nah jadi kalau ketemu kita kasih kode-kode kita biasa apa 111 kita menang juga pernah kayak gini juga ya 111 itu kodenya guys tips dari gua kalau MVP-an guys minimal kalian minimal kalian masuk 15 pesan temen oh gue dapat MVP guys pas banget cuy doi kita dapet apa last skill guys last skill kita dapet kita di ranking 11 Oke lumayan masih masuk 15 pesan teman-temannya karena kenapa supaya temen bisa dapat item mas ataupun kartu dan segala macam sejenisnya itu itu butuh 15 besar temannya minimal tim kalian itu ada di 15 besar nah kalau kalau yang udah mau refreshing Sun teman-teman lihat nih ini ini bakal udah bakal muncul kalau dia udah notif ya bisa udah notif nih paling sampai 2 menit guys udah ada notif udah terus muncul makanya udah siap-siap aja standby dulu kita bakal ke orang nanti Oh by the way gua utah ini kan di gua di server badang guys ya di server badang itu udah empat gua udah dalam waktu sebulan ya ini kan udah sebulan ya belum sampai sih guys level buka tanggal 7 atau tanggal 8 gitu ya berarti gua tiap minggu tuh dapet minimal satu item MVP guys lumayan cuy lumayan lagi guys untuk player F2P kayak kita item MVP itu wah kali jual bisa mengubah hidup anjay oke ini sesuai request teman-teman ada ada yang mau lihat ekip gua guys ya harimut ekipnya kita bakal bahas ekip-ekip kita guys ya ntar gua bawa keok dulu nah pertama mungkin bakal gua bahas dari item oke guys ini penampakannya damage gua sekarang udah di 17.000 temen-temennya untuk sultanya di sini masih main di 22.000 ya 21.000 guys nah awalnya awalnya aku tuh pakai item putih temen-temen jadi awal tuh pakai putih dulu guys enggak langsung biru guys ya jadi kalau nggak salah itu di hari ketiga kedua ketiga itu kita udah mpp temen-temen jadi itu masih pakai item putih semua dan kemarin tuh awal gua putih nih putih nih udah sampai ke sempat mainnya ke sempat udah ke sempat semua guys putih kecuali armor armor guys ya armor ya kemarin ya masih belum armor masih putih semua semuanya putih nah awal mulanya temen-temen awal mulanya ini gua pakai panah putih nah kenapa gua ubah ke biru guys kalau kalian udah punya dana lebih baru diubah ke biru kenapa karena penambahan di refinement nya final attack speed dan attack nya ini itu selisih jauh guys kalau kalian pesempat putih itu sama kayak plus 2 di biru temen-temen kurang lebih seperti itu guys plus 4 putih kayak plus 2 di biru nah contoh di senjata di senjata ini gua pakai sebenarnya gua pengen dua biji magnolia guys cuman berhubung nggak dapet cuma dapet satu temen jadi magnolia pertama ini itu ngehan sehari nggak sampai sehari ya pokoknya sampai sehari itu dapet magnolia guys gue pengen dua sebenarnya tapi yaudah karena berhubung nggak ada kalau dapetnya Fadon temen-temen jadi ngehan di Fadon sebentar nggak nyampe sehari juga itu dapet guys jadi ini maknolia dapet Fadon dapet dan nitip seri gua guys ya nggak perlu beli kartu guys dicari aja soal gue temen cari aja katanya enggak perlu dibeli guys ya itu nah yang terakhir nih Drekat gua pakai Drekat Kenapa gua pakai Drekat ini gua bukan dapat guys ya ini gua beli juga belinya bukan ini maksud gua dari Tom dari Tom guys ya kita pakai Tom kumpulin Tom 360 kan kumpulasi beli guys Tomnya ya dari mana belinya enggak pakai duit rupiah tapi kita dapet mastering card itu ada di konten sebelumnya gue dapet mastering card langsung gua jual gobelin Drek guys Kenapa gua pakai Drek pertama kalau kalian yang tipe-tipe MVP tipe-tipe farming Drek penting banget guys karena musuh kan ada yang small medium large apa MVP large semua guys ya like ini 100% damage to large medium dan small jadi enggak ada pengurangan temen jadi DMS kali tuh udah pasti tembus itu gua udah kasih kalian lihat pas kemarin di video sebelumnya biasa gua gua mukul okiro atau mukul reken itu 47.000 guys ya sekali critical cetot 47.000 itu pakai Drek jadinya 79.000 guys hampir dua kali lipat loh hampir dua kali lipat pembedaannya teman-temannya lumayan banget dan juga disini ada penambahan di file attribute enchantment kalau kalau kalian mau jadi lot of fire guys ya mau apa fire enchant ini udah mantep banget Oke jadi untuk sejarah gua gitu guys ya nah enchantment nya sekarang masih di level 7 semua masih level 7 ini eh dapet dari mana bisa enchant level 7 itu dapet itu gua main jualan whispering ya gua lupa whispering dari ghosting ya itu dapet dia gue jual buat enchant guys ya ini udah bersih rata nggak sanggup perselapannya karena dananya belum ada teman-teman ya ini yang item yang pertama senjata ya gua auto ini dulu auto dulu biar-biar nanti ini opening nah lanjut ya selanjut jadi untuk baju untuk bajunya untuk untuk baju kemarin tuh masih putih dan gua belum fokus di baju guys karena kenapa ini aja gua Hunter ya Hunter Hunter tuh nggak perlu dev gede-gede nggak perlu dulu temen-teman mau level 4 semestinya nggak perlu dulu karena kenapa kita DPS ya guys jadi main-mainnya tuh main cetot aja terus mati nggak apa-apa diras mati diras gitu aja guys jadi kalau kalian ke naik main naik atau main tanker-tanker gitu baru pentingin ini nah paling kalian maksin tuh pertama di sepatu dulu aja sepatu 50 nggak apa guys tapi yang penting kalau kalian mau 50 sepatu ini udah maksimal dulu ini maksimal maksimal dulu aksesor semuanya baru di baju gitu guys ya Oke yang pertama baju gue ini gua dapet emm ini pakai Sasquad ya saya pakai Sasquad itu cuman kayaknya Sasquad ini gua hanya cuman sejam 5-2 jam deh guys hoki banget ini hoki dapet kartunya temen-temen tersebut jadi gua pakai aja nah ini enchantmentnya masih 565 karena gua ngejar emm enchantment untuk di ini dulu ya kaksesoris dan ini temen-temen Oke yang kedua sama ini enchantmentnya udah 568 totalnya totalnya 21 nah untuk aku belum dapet aja guys karena ia belum dapet gitu kalau dapet gua pasti pakai cuman karena belum dapet yang enggak pakai guys gitu ya yang ketiga untuk sepatu sama ini fokus di enchant juga dek semua pakai zombie card zombie card dapat dari gacha gesa biasa guys F2 kita guys jadi ngegacha aja ya Oke lanjutnya nah ini yang emas ada satu nih guys ya ada satu emas teman-teman ini gua nggak beli guys tapi dapet ini ini gue inget banget di hari pertama hari pertama gue dapet Dragon fairing jadi hari pertama tuh udah udah MVP an coy gila coy hari pertama ya gue inget hari pertama guys malem-malem tuh udah pada MVP an kuhoki dapet guys dan langsung gua pakai karena kemarin tuh kan harga jualnya ini cuma 80.000 ya 100.000 pas awal guys nah pas udah kelar tiga-empat hari naik guys 500.000 cuy agak nyesel juga sih nggak dijual cuman ya udah udah dipakai kan karena juga termasuk endgame juga walaupun nanti pakai imperian semua ya tapi sekarang sih dengan fight udah lumayan bagus sih udah oke lah ya nah main pretek sama critical ini udah gua full deks enchantment nya 886 total itu 22 sebenernya sih 21 udah cukup karena gua membuka enchantment ini ya efeknya guys ya nah ini gua dapet ini gua pakai golem card teman-teman jadi kalau ini gua dapet juga guys dapet bukan beli ya bukan beli dapet guys yang pertama itu gua empat hari dapet dua ya itu diman satunya oke nanti gua kasih lihat oke ini satu lagi nih jadi di Noble Bridge nya ini udah level dua sama deks-deks-deks semua enchantment nya 877 ini gua enchant nya gimana itu gua ya seperti biasa beli bahannya aja tempa melt sendiri nah itu itu dapet duitnya dari jual mastering guys jual master 500 ribu diamond 577 ribu diamond jadinya sekitar 3,8 juta kristal beli direct sama enchantment aksesori sisanya guys gitu jadi 877 jadi 21 ini pakai golem card terus satu lagi talisman atasnya sudah level 2 juga sama gua ngejernya ini ini enggak sengaja sih guys level 10 ini enggak sengaja guys kemarin itu 7778 level 10 enggak sengaja jadi ya shoki-hoki nah ini masih smokey card rencana tuh pengen golem tiga cuman ya udahlah dua-dua aja karena SPD kan juga udah tembus 520-an ya itu udah bisa 43 tempatin gua lupa guys kita ternyata lagi saya ini semestinya kan mak bukan moky kan nanti pengen ganti cuman belum ada aja belum dapet guys ya belum komentar belum dapet karena gua ngebeli kartu guys gitu oke untuk di head headnya guys ya yang pertama ini gua pakai stainer card karena kenapa ini gratisan dapet dari gacha juga temen-temen belum dapet marduknya misalnya gua pake marduk tiga biji guys nah yang kedua gua pake marduk ini gua empat-empat hari dapat dua marduk guys hoki jadi empat hari dua marduk ini marduk pertama ini marduk kedua hoki nah satu kartu marduk ini guys kalau gue gue liat ya itu bisa nambahin pukulan nocetot sekali ke musuh itu tiga ribuan emesnya guys lumayan temen-temen ini kan kurslongbo kan anjay oke disini atek gua ada di 700.998 jadi dari mana dari refinement upgrade dan juga dari enchantment guys ya enchantment ini lumayan nambahnya guys ini ya kita lihat ya ini total berapa nih guys 16 iye 24 28 ya 28 deks kalian lihat ya nama berapa ya 28 deks nih ini gua udah lepas dulu ya 28 deks kalian lihat nambahnya berapa guys nih tujuh lah 17500 ya oke tadi 28 deks 28998 hampir empat ratusan coy 400 dms tuh gede lo coy berarti sekitar tujuh atau tujuh tujuh deks guys itu nambah 100 cuy tujuh deks nambah seratus attack guys gede banget cuy nah bayangin kalau attack deks kalian tuh 2000 cuy gimana coba 1500 kaliin aja tuh dibagi tujuh taruh lah dua dua sekitar dua dua puluh ribu kali guys nambah attack gila nggak gila guys gila banget oke di sini eh SPD gua dua yang atasnya 310 yang bawah dari gas juga ini 600-an temen-temen ini menurut gua udah cukup banget karena gua menonton aja cuma 520 biar bisa mukul tuh satu detik part hit ya bisa ya tiga tempat hit sekitar gitu Nah untuk final crit nya udah lumayan oke nih yang bawahnya dapat mempersen yang atasnya udah sekitar 22% jadi 70 sekitar 77% lah udah itu udah lumayan oke banget kalau menurut aku temennya nah disini gua masih pakai enchant plontera guys gua nggak berani pakai enchant apa file enchant kan temen karena ya mahal guys ini ini file enchant dari drag guys ya kalau kamu kalau kamu file enchant gitu itu aja kayak di apa kayak level itu guys bisa berapa juta diamond mungkin 15 juta-juta kristal kali ya Nah hitung aja guys kalau 15 juta kristal cuy tapi atau kemarin juta diamond guys dari mana diamond untuk ya kita player f2p kayak gini ya bisa 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 nangis guys nah itu jadi itu itu guys untuk ekip aku sekarang guys ya untuk sekarang ini ekip aku untuk enchantment pun emm ncw keningnya wkening namanya beto kening ya ini masih di plus masih tiap tiga temen kalau tiap 4 masih belum bisa belum sanggup juga jadi perlahan aja untuk kekeningnya wk ini wajib guys jadi kalau kalian misalnya masih masih di satu apa di nggak bisa dihutup lagi ya bisa kalau masih di satu-satu mau kedua ya naikin aja guys itu 2525 di aksesoris di bajunya jangan baju kan naikin sepatu guys ya sepatu aja biar nambah atek kalian nambah HP kalian guys nah sama di senjata senjata sepatu sama talisman eh eh Brods segala macem ya itu aja naikin aja guys 123456 tuh pas ya jadi kan senjatanya dua ya karena tuh kan dua dua jadi dua sepatu 13 sama talisman sama ini sama akses lainnya tiga juga enam ini wajib kalian naikin guys ini nambah tek tuh lumayan coy nambah teknya bisa sampai lima tusan coy nambah ini kalau kartu nggak usah di ini ya kayaknya kartu juga nggak ya nggak ada yang menarik guys kartu gua ngecek Oke ini juga kalau bisa plus 6 nah posen dari mana guys saran gua kalau kamu pesenemin itu cari like putih guys kalau F2P ya yang jarang dapat MVPan F2P cari aksesoris putih tanpa plus 6 kan dua doang tuh harusnya bisa-bisa banget guys terus terluka cuma butuh dua andres oridex andres beradium nggak perlu kalian eh apa pakai yang pengamannya guys karena kenapa itu putih teman-teman bisa dibeli lagi ya kristal atau ya eh nah enganya nih ini gua detail dua jadi butuhnya empat yang dua satu guys senjata dua ini asma juga dua nih jadi pas ini lebih malah lagi saya tapi udah pas dari situ guys nambah attacknya semuanya nambah dari sana teman-teman Hai bisa sampai hampir 18.000 untuk di attacknya guys ya tapi kalian jangan lihat attack juga lihat dari yang lain guys dari apa namanya SPD nya criticalnya by the way ini gua hantarnya tipe ADL guys ya agidex luck main agidex luck jadi untuk skill untuk skill saranku guys untuk skill kalian enggak perlu naikin eh kalau untuk MVP guys enggak perlu Hana Hen yang naikin apa yang penting buff ini aja improve concentration guys ini yang paling penting teman-teman ya itu yang paling penting karena gini guys kalau kalian double shrap itu kan butuh waktu guys ya satu detik nih double shrap kalian satu detik tuh bisa mungkul 3-4 kali guys dan demensi itu lebih gede dari double shrap teman-teman makanya gua double shrap kalau mvp tuh jarang dipakai biar aja pakai pukulan biasa juga karena udah udah cepet udah cepet banget teman-teman nah kayak gitu guys nah btw ini gua belum buka saya dokumen dikit lagi kebuka teman-teman dikit lagi satu lagi guys saat lagi kita bakal buka ehm di gvg guys ya satu lagi tadi di apa namanya saya awakening ini guys itu nambahnya gede banget sih ini kalian bisa bolet di luar itu bisa nambahin kritikal sampai 20-40 persen ini gede banget sih ini wajib kalian kalau udah ada dokumen wajib banget guys ya ini nambah penambahnya tuh gede banget teman-teman sampai dua ini gua belum buka nih kalau udah kebuka mungkin tegak bisa 20ribuan sih bisa sih harusnya nah itu aja jadi eh apa namanya untuk ekipnya teman-temannya dan tips juga kalau mvp-an iguas gua selalu ajak blacksmith temen-temen ini blacksmith bener-bener penting guys ya betul penting life bukan soal apa dia demesnya nggak gitu gede enggak penting guys tapi bah dia tuh penting banget coy namain attack kita tuh nanti bisa 20ribu nih guys beneran udah-udah ada priest ada blacksmith dah udah gg banget nah kalau main Hunter nggak perlu banyak gerak guys ya tbn aja musuhnya temen mati nggak apa-apa nanti di rest yang penting tbn nggak usah banyak gerak-gerak mana-mana tbn aja gitu kecuali musuhnya yang gimana ya yang sekalian mati lu bisa kabur-kabur dulu gitu guys tapi kalau yang lain ya keren kan udah tbn aja gitu guys ya Nah itu saran aku teman-teman yang paling ngejerka 15 besar guys wajah Oke mungkin sekian dulu kali guys ya udah udah gua kasih lihat semuanya nanti untuk update kedepannya berapa berubah lagi nanti gua bakal bikin konten lagi sesuai request kalian teman-teman ya Oke mungkin sekian dulu guys untuk konten gua hati ini thank you teman-teman yang udah nonton you guys in the next video bye bye